Headline sekitar ini diawali dari Kabupaten Lumajang. Ratusan pengungsi lahar semeru di wilayah Lumajang saat ini jumlahnya mencapai 148 jiwa. Mereka berasal dari dusun Sumber Kajar, Sumber Langsep, dan Karangwage Desa Jugosari Kecamatan Candi Puro Lumajang. Para pengungsi yang berasal dari beberapa dusun itu saat ini menempati satu titik pusko yang disediakan yang bertempat di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candi Puro Lumajang. Menurut Kepala Desa Jarit, Novi Tasu Pristiwati, untuk kebutuhan logistik bagi para pengungsi saat ini tetap dipenuhi. Dari semua pengungsi yang ada, sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing, sementara saat ini yang masih bertahan jumlahnya 148 jiwa dari 44 kepala keluarga. Sejauh ini, untuk kebutuhan logistik bagi para pengungsi dibergerakan masih dapat tercukupi sampai 20 Juli 2023 mendatang. Hal ini dikarenakan banyak yang memberikan bantuan terutama dari para relawan serta pemerintah. Terima kasih sebelumnya untuk suasana dan cuaca. Kebetulan cuaca yang dua hari ini, ini sudah membaik, ada sinar matahari, sehingga banyak dari warga yang pulang kembali ke rumahnya. Karena dengan kondisi terang, mereka berani kembali ke rumahnya. Dan juga informasinya dari petugas-petugas pemerintah Kabupaten Kemajang, sudah memenai tanggul yang jebun. Sehingga kekhawatiran sebelumnya yang telah terjadi itu, insya Allah, makanya dengan keberaniannya karena sudah tidak merasa khawatir bahwasannya untuk tanggulnya sudah diperbaiki. Sehingga untuk hari ini, kalau kemarin kita masih memilih mobil ada 52 kakak, sekarang menjadi 44 kakak, ini pulang kembali ke rumah. Tetapi mereka berkisah dalam arti pulang, mana cuaca kondisi tidak memiliki lagi untuk diperbolehkan kembali ke kita. Kita pun akan berima mereka dengan lapang dan matahari. Sumaryoto, salah satu pengungsi, mengaku lebih memilih tinggal di pengungsian karena rumahnya sangat dekat dengan tanggul yang jebol. Terhitung, ia telah mengungsi selama 4 hari atau sejak hari Jumat lalu. Ia masih takut untuk kembali ke rumah dan lebih memilih bertahan di pengungsian sampai situasi benar-benar aman untuk keselamatan jiwanya. Teman Bapak, berapa lama di sini Pak? Selamai Jumat atau Pakari. Kenapa sampai sekarang masih belum hilang Pak? Karena takut menjajahnya karena masih bentuk hujan itu. Si tunggu yang pasti. Rencananya di sini sampai 8 Pak? Rencananya mengirim tangan 40. Aku menghasilkan kegiatan di sini apa saja Pak selama di pengungsian, kegiatannya? Tidak ada kegiatan, kalau saya tidak ada kegiatan. Cuma di rumahku saja, ini saja. Merasa nyaman tidak Pak sebenarnya diusun? Di alam dunia yang nyaman. Untuk kebutuhan makanan, minuman itu tercukupnya ada guna? Cukup, cukup. Harapannya sendiri mungkin Pak? Harapan? Harapan ya, mau itu cepatnya buyang kalau bisa. Tapi cuacanya begini. Dari Lumaceng, Jawa Timur, Desi Kesuanto, Nasional TV melaporkan.